Hai assalamualaikum teman-teman YouTube semua pada kesempatan video kali ini waktu memotong rumput di kawasan rumput lalang teman-teman ya rumput lalang yang tebal ini sangat tebal Hai tapi walaupun tebal masih hijau atau masih empuk karena ini mengikut putarannya memotong yaitu sekitar satu bulan sekali teman-temannya karena kalau satu bulan sekali dipotong masih empuk rumputnya walaupun kelihatan tebal rumput lalang kali ini memotongnya menggunakan tali teman-temannya menggunakan tali tangsi atau tali senar karena dengan memotong menggunakan tali tangsi atau senar memang lebih selamat teman-temannya walaupun rumput ini kelihatan tebal makai tangsi pun masih boleh teman-temannya Oke selamat menonton teman-temannya Bagaimana kekuatan tali tangsi atau tali senar khusus buat memotong rumput memotong rumput lalang yang agak tebal ini nanti kuat atau tidak Oke selamat menonton teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati